Hai izin melanjutkan yang mulia jawaban atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa mengenai fakta-fakta hukum dan mengenai analisa yuridis Hai penutup umum tidak menanggapinya karena telah termuat secara tegas dan jelas dalam surat tuntutan penutup umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023 bahwa oleh karena semua dalil penasihat hukum terdakwa kiri jalibowo tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti maka kami penutup umum memohon kepada ketua majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa kiri jalibowo agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam peledonya dan menyatakan terdakwa riki jalibowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 R1 ke-1 KUHP Hai bahwa terhadap hal-hal lain yang terbuat dalam peledoy penasihat hukum yang belum terbantahkan dalam replik penuntut umum ini maka penuntut umum menyatakan tanggapan penasihat hukum dalam peledoynya telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023 selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada majelis Hakim yang menjidangkan perkara ini semoga Tuhan yang mahasiswa memberikan kekuatan kepada majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya sekian terima kasih selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk mengajukan duplik pada hari Selasa yang akan datang silahkan Jaksa penuntut umum terima kasih mohon untuk memberikan soft copy-nya saudara Jaksa penuntut umum ya selamat menikmati